Bisa diceritakan gak mbak, soalnya ada bocoran informasi bahwa mbak dilaporkan ke Polda Jawa Barat terkait ITE pencemaran nama baik oleh RB, itu gimana mbak? Bisa-bisa ada, kita hubungan kita baik-baik aja alhamdulillah, kita juga masih jaga komunikasi juga, ya doain yang terbaik, ya namanya juga artis, kalau gak ada gosip kan pastinya gak akan sip ya, digosok makin sip gitu, tapi intinya sih apapun itu setiap manusia kan punya kesalahan ya, sebaik-baiknya manusia itu adalah dia yang mau mengakuin kesalahannya ya, dan mumpung momennya Ramadan nih ya, aku mau mengucapkan binal aizin wal faizin untuk Rizky Bilar dan juga Lesti ya, balik lagi itu tadi, manusia tidak ada yang sempurna, kita juga semua itu pernah memiliki kesalahan, baik di masa lalu, saat sekarang, dan mungkin dia akan datang, kesempurnaan itu hanya milik Allah SWT Tapi bentar dilaporin mbak? Kalau itu kayaknya, apa ya, gimana ya jawabnya, intinya sih kita baik-baik aja Tapi dilaporin? Kalau dilaporin, mudah-mudahan sih mungkin, gak tau juga ya, saya juga bingung Tapi belum tau, belum tau, maksudnya ada kabar kalau mbak dilaporin sama Rizky Bilar gitu? Bisa-bisa sih ada dari teman media, tapi gak apa-apa, artinya kalau misalnya itu terjadi kan, istilahnya, ya itu tadi aku bilang, manusia tidak ada yang sempurna, semua kita itu pasti pernah salah Nah, makanya, aku juga sempat udah bikin video permintaan maaf ya, waktu itu ya, aku juga sudah minta maaf untuk keluarga besar Rizky Bilar, ya itu tadi, momennya juga hari ini bulan Ramadhan Ya, aku mau mengucapkan, mohon maaf lahir Gatin kepada keluarga besar Rizky Bilar sama Lesti dan juga mohon maaf sekali atas kesalahan yang mungkin kemarin sempat ya, apa namanya yang aku melakukan Dan ya, wujud rasa penyesalan aku, aku juga mengucapkan ya, langsung secara gentleman, mengucapkan dan itu pun dari dasar hatiku yang paling lama Masalahnya apa sih, masalahnya apa-apa tau? Kalau permasalahannya mungkin teman-teman media tuh lebih tau ya Maksudnya soal apa gitu? Itu tadi ya, tadi masnya bilang ya, artinya dengan Ramadhan Tarot aku mungkin ada yang membuat tersinggung ya Dan sebenarnya kan namanya Ramadhan Tarot kan bisa betul, bisa tidak gitu ya Dan artinya mungkin juga waktu itu kebelah-belah san blunder dengan teman-teman media dengan pertanyaan Dan mungkin karena aku kan pikir orang yang kalau misalnya ditanya baru jawab Kemudian mungkin dari jawaban tersebut mungkin yang akhirnya menimbulkan rasa sakit hati Makanya aku minta maaf banget dengan hati yang terendahan hati aku yang paling dalam Ini mumpung momennya bulan ramadhan aku minta maaf Waktu itu ngeramal apa mungkin ke resi sama belah? Ramalannya sih tentang waktu kasus KDRT ya, waktu kasus KDRT beliau dan tentang masa lalu dan apa sih Ya tentang masa lalu seseorang lah ya Dan artinya kalau namanya Ramalan ya mungkin kalau untuk apa namanya Ya itu tadi berdasarkan kartu tarot dan apa yang aku baca dari kartu tarot aku Nah mungkin ya itu tadi mungkin kebabrasan tapi kan aku sudah minta maaf Mbak, tapi pernah dipanggil oleh pihak kepolisian lho? Merasa, merasa apa nggak dipanggil? Belum tahu deh kayaknya mungkin ya mudah-mudahan ajalah ya diselesaikan dengan baik Sudah ada suratnya atau terima suratnya? Kalau terima suratnya apa belum kayaknya insya Allah lah Mudah-mudahan kalau misalnya ada pun tidak apa-apa Aku akan istilahnya berusaha untuk sebaik mungkin Ya itu tadi gentleman diselesaikan Berarti kalau memang benar dilakukan Mbak akan menghadapinya? Insya Allah Ya kan kita sebagai manusia harus istilahnya apa ya Perbuatan kita kita harus bertanggung jawabkan Itu tadi aku bilang Kesempurnaan itu hanya milik Allah ya Kita manusia selama kita hidup pasti akan banyak ujian ya Dan juga namanya manusia pasti tidak luput dari salah dan dosa Namun apapun itu sebaiknya kitanya yang punya salah Dengan sadar diri harus mengakui kesalahan kita Dan ya itu permintaan maaf itu udah wajar dan wajib gitu Makanya aku disini juga menekankan lagi Mau minta maaf sekali dan mumpung momennya bulan Ramadan ya Ini kan bulan suci mudah-mudahan ada terbuka pintu maaf dari kedua belah pihak Supaya ini juga teman-teman matawan juga Mudah-mudahan akan menjadi apa namanya Kesinanggungan ya Tali-tali komunikasi aku dengan beliau Untuk apa ya Mudah-mudahan komunikasinya kembali menjadi baik Karena aku juga menginginkan semuanya baik-baik saja Supaya biar gak bener-bener nih Boleh tahu gak kepastiannya Mbak sendiri udah tahu belum Kalau memang ada laporan dengan nomor pekara segala macam ya Kalau disas-disas itu kayaknya lewat media ya Tapi bagiannya sendiri udah terima dari poldajau Mbak Maksudnya biar gak jadi bluder lagi Mbak Biar gak ada spekulasi-spekulasi Ya itu saya masih-masih nunggu ya Artinya belum kepakat Karena gini Artinya gini Apapun itu kan aku juga punya manajemen Ada yang harus diungkap ada yang tidak Jadi ya memang biarlah waktunya akan menjawab yang jelas nanti Kalau bagaimana-bagaimana Kan pasti aku juga akan memberitahu kepada teman-teman wartawan Intinya sejauh apa perkembangan itu Ya itu tadi Untuk saat ini momen Ramadan Aku mau mengucapkan Secara lahir batin Atas kesalahan yang aku buat Aku minta faham Oh ya soalnya kita dapat informasi Terima kasih Terima kasih.